Pahlawan dan Kaisar Jilid 23 Suara pemuda yang tidaklah asing didengar semua orang di sana. Pemuda itu tadinya berada di daerah yang paling belakang. Sekarang dia sepertinya telah berdiri dengan baik. Suaranya bahkan tidak kelihatan bahwa dia sedang menderita ataupun apa. Semua orang berbalik melihat. Sementara itu, para persilat dari Persia maupun Cina Daratan hanya diperlukan melihat ke samping. Yumei yang berbalik langsung menatap ke arah datangnya suara, tentu sangatlah kegirangan sekali. Pemuda yang berbicara tiada lain adalah jieji adanya. Dia telah berdiri kokoh. Tetapi kali ini dia tampak sungguh berbeda. Terutama adalah rambutnya yang sebenarnya telah memutih, sekarang telah berubah menjadi hitam kembali. Nafasnya teratur dan matanya penuh dengan sinar cerah. Yumei yang kegirangan, segera beranjak ke arah jieji. Kakak kelima, kau tidak apa-apa? Tanyanya saking gembira. Jieji hanya mengangguk perlahan. Lantas ga melihat ke arah depannya. Di depannya terlihat berbaring seorang pemuda paruh baya yang telah putus nafas itu. Dengan gerakan langkah perlahan dia tetap menatap ke arah bawah. Dari bola matanya telah terlihat mengalir air mata. Ayah. Tuturnya sambil berlutut. Kemudian dia memberi hormat sebanyak tiga kali dengan sangat hikmat. Paman meninggal gara-gara menolong kututur Yumei yang berjalan ke depan sambil menangis. Jieji hanya diam saja sambil menatap ke arah ayahnya. Tidak. Dia merasa berhutang budi karena dua tahun lalu aku tidak membunuhnya. Maka daripada itu, dia membalasnya dengan sedemikian rupa, tutur pemuda tua di tengah itu. Mendengar pernyataan dari orang tua. Yumei baru menyadarinya. Meski dia tahu bahwa orang tua inilah yang menyelamatkannya, tetapi gara-gara pemuda tua ini tidak mencari masalah lebih lanjut dengannya. Maka hikat suka membalas kebaikannya dengan bertarung mati-matian untuk menyelamatkannya. Menyadari hal ini, Yumei kembali menangis dras. Jieji yang hanya melihat ke ayahnya, segera membopong mayat seng ayahnya ke pinggir yang agak jauh. Dia melakukannya dengan amat hormat. Setelah benar diletakkan, dia mengamati ke arah Wuxiang. Tidak ada seorang pun dari Partai Bunga Senja yang boleh kembali hidup dari sini. Tuturnya dengan ada yang marah. Di matanya terlihat sinar pembunuhan dasyat. Kedua tangannya mengepal dengan keras. Hawa di sekitar tubuhnya mengumpul seiring desiran angin yang memutar hebat. Sikap Jieji yang terlihat marah dan pandangan mati yang ingin melihat ke arah Wuxiang dan kawan-kawannya tentu membuat mereka tergetar hatinya. Mereka tidak menyangka setelah dia bangun, maka tenaga dalamnya bukan saja bisa digunakan. Bahkan Z.H. Uxiang yang pernah melihat dan merasakan bagaimana energi Jieji tentu merasa kedar. Kali ini setelah dirinya berdiri dengan benar, bukan saja hawa energinya setingkat saat pertarungannya melawan Y.U.L. Yang Su di tembok kota Beiting dua tahun lalu. Melainkan dia merasakan energi lawannya lebih hebat lagi. Sesaat, hanya Z.H. Uxiang yang merasa tergoncang hatinya menyaksikan lawan di depannya ternyata telah jauh di atasnya. Jieji yang emosi sebab kematian ayahnya sepertinya tidak ambil peduli lagi atas segala hal. Apakah pesilat Persia semuanya bakal dibantainya di sini? Nun jauh di arah timur. Perbatasan kota Chengdu, Sishawan. Yunying melanjutkan perjalanannya. Dia ingin menuju ke arah barat. Beberapa gosip menyatakan bahwa banyaknya pendekar daratan tengah telah menuju ke Persia. Di dalam hatinya dia berharap bahwa Seng suaminya memang benar berada di sana. Tetapi banyak hal pula yang dipikirkannya. Salah satunya adalah mengapa Jieji tidak pulang ke daratan Cina. Setidaknya baginya dia adalah seorang lelaki yang bersifat setia terhadap janji-janjinya. Dia merasa bahwa Jieji tentu tidak ingin melihat kakak pertamanya kesusahan menghadapi pasukan Liao yang ganas itu. Tetapi setelah diingat-ingat, dia malah terlihat cukup putus asa. Justru karena sifatnya, maka tidak mungkin Jieji akan berpangku tangan saja terhadap kesusahan orang yang betul dikhawatirkannya yaitu Zhao Kuangyin yang sebagai kakak pertamanya. Dari sini dia merasa bahwa harapan hidup suaminya kembali sirna. Tetapi nyonya ksia ini tidaklah menangis. Dia hanya mengerutkan dahinya sambil berpikir berkeliling kota Chengdu yang lumayan luas itu. Seriaya berjalan, dia mengingat kembali kejadian dua tahun lalu di bawah tembok kota Beiping. Dia mengingat bagaimana Jieji dengan keji ingin membunuhnya dengan jurus tapak berantai tingkat terakhir. Tetapi mendengar bahwa setelah suaminya melukainya dengan parah, malah dia memberikan energinya untuk membuat dia bertahan hidup. Sesaat, dia juga merasa aneh saat-saat tersebut. Namun setelah dirasakannya sendiri dengan pasti, dia berpikir bahwa selain energinya, Jieji bahkan memberikannya salinan kitab ilmu tapak berantai kepadanya dalam pesan terakhir yang dihususkan untuknya. Justru pesan terakhir dari suaminya yang sungguh sangat mengkhawatirkannya. Dia tahu bahwa Cheng suami selalu merencanakan sesuatu hal secermat-cermatnya. Termasuk kepergiannya kali ini tentulah sudah direncanakannya sangat matang. Entahpun dia kembali dengan selamat atau tidak. Beberapa pikiran yang cukup rumit sedang menari-nari di otaknya. Bagaimanapun dalam hatinya, dia ingin langsung menanyai Jieji sebenarnya apa maksud dari keseluruhan tindakannya di bawah kota Beiping itu dua tahun yang lalu. Dari sinilah, Yunying memulai perjalanannya setelah satu tahun lamanya bergiat berlatih silat yang lebih dalam lagi di Tongyang. Tenaga dalam pemberian Jieji dan Yuel Yang Su keduanya mengandung unsur pemusnah raga. Seperti yang telah diberitahukan sebelumnya, unsur tenaga dalam pemusnah raga adalah pembelahan energi. Setiap belahan energi masing-masing dikuatkan sehingga membuat ilmu termasyur itu termasuk ilmu yang tanpa tanding sejagat. Tahapan tenaga dalam ilmu pemusnah raga cepat berkembang tentunya disebabkan tiada lain karena pemakai sendiri memiliki empat energi yang berbeda. Dan setiap saat pula, empat energi selalu berkembang setiap saatnya. Apalagi Yuel Yang Su, selain memiliki empat energi mendukung tenaga dalamnya. Dia masih memiliki empat energi pendukung empat unsur utama. Sehingga dalam waktu selang beberapa tahun saja ilmunya telah meningkat sungguh pesat sekali. Yunying yang telah memiliki tenaga dalam hebat itu tentu tidak susah untuk mempelajarinya perbagian sebab pembelahan tenaga dalam, teknik tersusah, telah ada pada dirinya. Jadi di daratan Cina saat sekarang, Yunying telah termasuk seorang jago nomor satu dan jarang bisa dibandingi lagi meski oleh Zhao Kuang Yin sekalipun. Sikap cemas dan rasa susah telah tertampak dari wajahnya saat dia berkeliling dalam kota. Beberapa orang yang melihat gadis yang cantik luar biasa melewati mereka, banyak yang menolakkan pandangan kepadanya. Tetapi Yunying malah tidak melihat mereka satu persatu. Perjalanan yang terlihat membingungkan acap kali membawanya ke salah arah. Hingga dia berjalan sampai sebuah sudut kota yang cukup sepi. Nona Manis Terdengar suara seorang pria yang memanggilnya tiba-tiba. Tetapi Yunying masih memikirkan banyak hal di otaknya. Tidak sedikitpun dia menggubris panggilan orang tersebut. Dia malah berjalan dengan gerakan biasa saja tanpa menoleh. Tetapi pemanggil yang memanggilnya segera memanggilnya kembali dengan agak keras. Nona Manis Yunying kali ini mendengar seruan dari seorang pemuda. Tetapi dengan kepala yang masih agak tertunduk, dia berjalan saja tanpa menghiraukan. Baginya, dia sudah menjadi seorang nyonya, dan bahkan telah mempunyai seorang putra. Mana mungkin ada yang memanggilnya Nona lagi. Tetapi hal semacam ini tentu tidak pernah diketahui siapapun, mengingat usia Yunying memang masih tergolong muda. Paling saat ini dia hanya berusia sekitar 24 tahun saja. Tentu panggilan Nona masih sangat wajar untuknya. Tetapi dengan tanpa menggubris, dia berjalan terus. Pemuda yang memanggilnya sepertinya kehilangan kesabaran. Dengan berjalan perlahan, dia menguntit Yunying. Tetapi Yunying benar tahu bahwa dia sedang diikuti. Oleh karena itu, dia berjalan tetap ke depan tanpa menggubris dan seakan tidak merasa diikuti. Setelah berjalan cukup jauh di sudut kota itu, si penguntit dirasa sepertinya bukanlah orang biasa. Gerakannya teramat ringan sekali. Untung saja Yunying adalah pesila yang sungguh luar biasa tinggi kungfunya. Dia mampu merasakan setiap gerakan penguntit itu. Penguntit bergerak meski menginjak tanah, tetapi untuk mendengar suara langkah sudah hampir tidak mungkin. Oleh karena itu, Yunying hanya mengkonsentrasikan gerakan tubuhnya yang tersapu angin. Tidak berapa lama, sampailah dia juga di sebuah lorong yang agak kecil. Lorong di depannya adalah buntu adanya. Akhirnya di sini Yunying berhenti juga. Dia menoleh ke arah belakang untuk melihat siapa yang menguntitnya. Tetapi baru saja dia menoleh, dia melihat serbuk putih telah mengenai mukanya. Serbuk putih yang mengenai mukanya yang putih dan halus itu tidak berlangsung lama. Sebab pandangannya yang sebelumnya adalah serba putih, sekarang telah terasa sungguh gelap. Tanpa terasa olehnya, dia telah kehilangan kesadarannya. Dan jatuh terjerembab. Persia. Di panggung format 72 iblis. Kalian pergilah, seru pemuda tua itu yang menyaksikan kemarahan Jiyeji telah menjadi-jadi. Mendengar seruan pemuda tua di tengah, Huox yang malah sepertinya tidak ingin pergi. Meski beberapa pengikutnya telah mulai ketakutan dengan sikap menterengnya Ksiyeji. Jiyeji. Huo berjalan ke tengah. Dia tetap memegang tombak dengan sikap angkuh dia berjalan ke depan. Jiyeji masih belum mengalihkan pandangan ke arah lain. Dia masih tetap melekatkan pandangan matanya dalam-dalam ke arah Huo. Melihat Huo telah siap juga, Yumei yang berada tidak jauh dari Jiyeji. Segera berseru. Kaka kelima. Tangkap pedang. Bersamaan dengan tutupnya suara Yumei. Pedang ksatria yang masih di tangannya dia lemparkan ke arah Jiyeji. Melihat Yumei beraksi, Huo cukup terkejut juga. Jika pedang nan tajam itu dipegang oleh Ksiyeji. Maka dia tentunya makin menjadi. Oleh karena itu, tentunya dia berniat benar untuk menghalanginya. Bagaimanapun caranya, dia tidak akan membiarkan Jiyeji memakai pedang nan tajam itu untuk bertarung dengannya. Tentu pertandingan ini tidak akan adil sama sekali. Lantas saat pedang sedang melayang ke arah Jiyeji, Huo dengan gerakan cepat luar biasa lantas ingin merebut pedang hebat itu. Jiyeji tentu melihat gerakan lawannya secara pasti. Dia tahu benar bahwa lawan sekarang bertujuan merebut pedangnya. Dengan ancang-ancang, dia segera mengayunkan kakinya untuk mengambil pedangnya sendiri. Semua pendekar siapapun yang melihat keduanya bergerak demi satu pedang, tentu terkejut. Sebab kecepatan keduanya sungguh luar biasa. Tetapi gerakan awalnya Huo adalah menusuk ke arah pedang dengan tombaknya. Dia tahu dengan benar bahwa Jiyeji tentu tidak akan membiarkan pedang direbut begitu mudah olehnya. Namun begitu pula ksia Jiyeji, dia berpikir bahwa Huo yang ingin merebutnya tentu akan mencari kero menyerangnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, dia berlari ke arah pedang juga dengan persiapan yang baik. Pedang terlihat melayang setinggi dada ke arah tengah. Jiyeji yang melihat pedang cukup jauh untuk dijangkau. Sedangkan tombak tentu akan lebih mudah menjangkaunya karena lebih panjang segera menyusun siasat pertarungan. Ketika Huo Siang merasa telah di atas angin dalam merebut pedang. Dia melihat sebuah sinar terang. Kontan dengan terkejut, dia segera mengelakkan tombaknya dan menghujamkannya ke tanah. Sinar terang berwarna merah segera menuju ke dirinya. Tetapi karena Huo mempunyai jam terbang yang tinggi selain dari tenaga dalamnya yang hebat, dia masih bisa bertindak cukup tangkas. Dengan memutar tapaknya satu lingkaran penuh, sinar merah segera melenceng melalui bahunya. Ilmu ini tiada lain tentu adalah tapak pemusnah raga tingkat pertama. Jiyeji lah orang yang sering melakukan gerakan tapak ini beberapa kali. Sinar merah memang telah tidak membahayakan dirinya, tetapi sebelum benar dia melihat ke depan untuk mencari si Jiyeji, dia telah merasakan sinar lainnya telah menuju dirinya. Kali ini yang datang bukanlah sinar merah. Melainkan sinar kehijauan yang terang. Tiada lain sinar kehijauan adalah berasal dari pedang ksatria yang sedang dibacokan ke arahnya dari atas. Huo yang melihatnya tentu keringat dingin. Semua persilat persia yang melihat gerakan Jiyeji turun dari atas raya membacok ke bawah tentu meneriak keras memberikan peringatan kepadanya. Dengan cekatan, ketua partai bunga senja itu memutarkan tombaknya cepat ke atas kepalanya. Inilah gerakan ilmu tombak pengejar nyawa tingkat terakhir. Dengan gerakan biasa saja, Huo merasa tidak mungkin sanggup melawan jurus yang dihempaskan dasyat ke bawah itu. Pusaran angin yang cepat segera membentuk benteng pertahanan dari bawah. Suara berlaga senjata terdengar jelas. Jiyeji yang menghempaskan pedang ke bawah, kemudian dengan cepat terlihat bersalto ke belakang. Setelah turun, dia terlihat menyeret kaki sekitar 10 kaki ke belakang. Hal ini sempat heran dilihat semua persilat. Hanya beberapa orang seperti pemuda tua, dewa sakti dan dewa semesta yang mengerti apa yang dilakukan oleh Jiyeji. Huo yang melihat gerakan Jiyeji, segera tertawa terbahak-bahak. Kamu tahu kalau jurus ini akan bisa mencelakai nyawamu, oleh karena itu kau mengorbankan pedangmu kepadaku. Jiyeji hanya melihat ke depan. Di bibirnya segera timbul senyum. Tetapi senyumnya tiada lama. Sesegera dia telah serius kembali. Sambil berteriak keras dia maju. Kalau begitu, sekarang aku minta kembali pedangku. Huo masih memutarkan tombaknya dengan cepat. Sementara pedangnya Jiyeji masih berputar terus mengikuti gerakan tombak satu lingkaran penuh. Melihat gerakan Jiyeji menuju ke arahnya, dia kontan menghempaskan pedang ke arah Jiyeji dengan sangat cepat. Pedang terlihat berbalik menyerang ke arah Jiyeji. Semua persilat kontan terkejut melihat kemampuan Huo membalikan pedang. Jiyeji sepertinya salah langkah kali ini. Dia tahu bahwa di belakangnya tiada lain adalah Yumei yang masih berdiri tegak. Jika pedang tidak ditangkapnya, maka pedang kontan akan menuju ke arah adik kecilnya itu. Tetapi bagaimanapun Jiyeji bukanlah pendekar sembarangan. Jurus Huo Xiyang yang sedemikian licik itu tentu belum sanggup benar menyulitkannya. Pedang memang melesat sungguh cepat ke arahnya. Arah tiada lain dari tubuhnya adalah hulu hatinya. Dengan memutar sangat pas, Jiyeji yang membelakangi Huo segera menangkap pedangnya dengan tangan kirinya. Huo sudah bisa menebak sebahagian besar tindakan lawannya itu. Maka melihat bunggung lawan sudah terbuka. Tentu tidak sukar baginya untuk melancarkan serangan. Tanpa ayal, Huo segera menusukan tombak ke depan dengan berputar kencang untuk mengoyak. Yumei adalah orang yang paling cemas menyaksikan serangan lawan yang diarahkan sungguh tepat dan cepat ke arah kakak kelimanya. Dialah orang pertama yang berteriak kaget. Awas! Jiyeji dalam posisi jelek itu bukannya merasa gelisah. Tetapi malah terlihat dia tersenyum saja. Pedang yang dipegang di tangan kirinya segera diputarkan arahnya melebar keluar. Karena ujung tombak sudah sangat dekat, Huo terlihat terkejut. Bagaimanapun pedang lawannya itu sangatlah tajam. Jika dilaga ke pedang, maka ujung tombak tentu akan putus. Kekhawatiran Huo ternyata tidaklah sia-sia. Memang benar, gerakan awal jurus pedang nomor satu sejagat telah membuahkan hasil. Tombaknya Huo seperti sengaja ditusukkan pas ke bagian tajam pedang. Dengan putus menjadi tiga bagian, tombak masih meluncur dengan cepat ke depan. Sehingga bagian besi dari tombak telah terkoyak seperti kayu yang menghantam pedang tajam. Sesaat itu, Huo merasa terkejut sekali. Sehingga dengan gerakan menarik, dia terlihat menarik tombaknya untuk mengarah maju lagi. Alhasil, tombaknya memang berhasil diselamatkan. Tetapi ketika Huo baru saja ingin melihat ke depan. Sebuah bendanan dingin telah mengarah cukup dekat dengan bola metu sebelah kirinya. Ilmu pedang surga membelah benar belum ada tandingannya sejagat dalam hal ilmu senjata. Tutur orang tua di tengah itu sambil menghela nafas. Huo yang merasa dirinya sedang diancam dalam keadaan yang sungguh gawat merasa kedar. Kakinya gemetaran sekali melihat pedang yang jaraknya hanya sekitar seinci di bola metu kirinya itu. Inikah ilmu pedang surga membelah? Bagaimanakah kau bisa menguasainya tutur ketua partai bunga senja ini? Tetapi dia segera melihat ke arah pemuda tua itu. Pemuda tua yang melihat Huo memandangnya itu. Segera menjawabnya. Mengenai ilmu ini, bahkan diriku hanya menguasai lima jurus. Tetapi pemuda di depanmu telah menguasai delapan gerakan perubahannya. Huox yang seakan tidak percaya mendengarnya. Dia pernah dipecudangi orang tua di tengah itu ketika bertanding senjata sekitar lima tahun yang lalu. Mendengar bahwa Jiejit telah menguasainya lengkap, dia bahkan seakan tidak percaya. Rasa takut telah menyelimuti dirinya seluruhnya. Nyawanya kali ini sepertinya telah berada di ujung tanduk. Kumohon lepaskanlah ayahku. Kemudian terdengar seorang berteriak keras. Suara tersebut membuat semua orang melihat ke arahnya. Nona muda yang berteriak tadi terlihat rasa ibanya melihat ke arah Jieji. Jieji yang melihatnya, segera menanyainya. Apakah dia juga melepaskan ayahku tadinya? Nona ini yang dijawab sedemikian rupa hanya di amseribu bahasa. Dia tidak mampu menjawab pertanyaan Jieji. Tetapi dari matanya segera mengalir air mata. Kemudian dia berteriak kembali. Kamu tahu. Bagaimanapun dia termasuk ayah mertua temanmu. Thing-Thing meneriakinya kali ini dengan suara keras kembali. Jieji cukup terkejut. Dia tidak menyangka bahwa apa yang dikatakan Nona ini. Tetapi tanpa perlu berpikir lama dia sudah cukup mengetahui seluk-beluknya. Ternyata hubungan San Sulia dan Thing-Thing sepertinya tidak sampai tahap biasa saja. Yang mengherankan baginya, San tidak pernah menceritakan kepadanya bahwa dia telah mempunyai seorang istri di sini. Lantas dengan menoleh ke arah pemuda tua, Jieji memandangnya. Pemuda tua itu menganggukan kepalanya perlahan kepadanya. Sebenarnya apa yang terjadi antara San Sulia dan Thing-Thing? Jieji memang sebenarnya belum berniat membunuh ketua partai bunga senja itu. Tetapi tadinya hanya dia emosi tidak karuhan. Lantas melepaskan pedang, dia berkata kepadanya. Satu tahun lagi kita bertanding. Yakinkanlah ilmu pemusnah ragamu sedemikian rupa. Barulah kita bertanding kembali. Tempatnya tiada lain adalah di sini. Sambil berkata, dia berbalik. Huox yang seakan tiada percaya kemudian terlihat hanya melongo berdiri di ang di sana. Tidak ada sepatah katapun yang bisa diucapkannya. Sampai Thing-Thing kemudian mendekatinya. Huox kemudian terlihat menggumam beberapa kata secara berlang-ulang. Kenapa dia tidak membunuhku? Melainkan Thing-Thing dan Z. H. Uksiang, mereka mengajak semua pendekar Persia dari partai bunga senja itu segera meninggalkan tempat itu sesegera mungkin. Jieji hanya berjalan membelakangi dengan pelan ke arah mayat ayahnya yang di sana. Dia segera berlutut, dan terlihat menyembah beberapa kali kembali. Yumei terlihat mendekatinya. Dengan mengalir air mata, dia berlutut ikut menyembah halmarhum Hikatsuka Oda. Pemuda tua di tengah segera berjalan ke arah Jieji yang sedang berlutut. Dia diikuti oleh Dewa Sakti, Dewi Peramal dan Dewa Semesta. Untung kamu tidak bertarung lebih lama. Sahutnya kepada Jieji. Jieji hanya tidak menjawabnya. Dia tetap menunduk ke bawah saja. Yumei yang mendengarnya cukup terkejut akan kata-kata pemuda tua itu. Dia melihat ke arahnya. Lantas dia ingin menanyainya. Tetapi orang tua ini memberikan tanda kepadanya untuk tidak bersuara. Yan Jiao adalah orang yang berjalan ke arah pemuda tua itu. Segera dia memberi hormat dengan sangat dalam kepada pemuda tua. Pemuda tua terlihat membalas hormat pula. Sudah lama kita tidak bertemu, saudaraku. Tutur pemuda tua sambil tersenyum kepadanya. Kakak betul sama seperti dahulu. Tidak berubah engkau. Sebagai adik tiap hari aku merindukan kakak yang nan jauh di sana. Tutur Yan Jiao sambil menghela nafas. Pemuda tua itu terlihat mengangguk pelan saja. Jieji telah berdiri. Dia kembali membopong ayahnya di pundak. Hari ini untung sekali aku tertolong berkat ilmu pedang surga membelah. Sebenarnya tadinya tuturnya sambil melihat ke arah pemuda tua. Aku tahu dengan betul. Kamu tidak mampu lagi menggunakan tapak berantaimu. Jika saja tadi huo menggunakan ilmu pemusnah raga, mungkin kali ini kamu gawat sekali. Tetapi bagaimanapun aku sangat salut kepada anda sahut pemuda tua. Jieji hanya mengangguk pelan saja. Dia segera berlalu bersama mayat ayah handanya di pundaknya. Dia berjalan cukup tenang saja. Yumei adalah orang yang mengikutinya dari belakang. Setelah cukup jauh, dewa sakti segera menanyai orang tua itu. Kenapa dengan tapak berantainya? Apa memang benar ada masalah? Pemuda tua itu menggelengkan kepalanya. Sambil menghela nafas dia menjawab. Dia betul seorang satria sejati. Tidak memanfaatkan kesempatan meski seharusnya dia membalas dendam. Jadi benar bahwa sinar emas itu bukannya menolongnya tanya dewa semesta yang sangat terkejut. Tadi setelah dirinya bangun, energinya mulai sirna. Jika dia tidak menggunakannya maka akan ketahuan bahwa energinya sebenarnya sedang membuyar. Jika saja pertarungan dilanjutkan lebih lama, maka dia tentu mengalami rugi yang sangat besar. Tetapi menyadari keadaannya sendiri. Maka ku katakan dia adalah seorang satria sejati karena tidak membunuh Wuxi yang tutur pemuda tua sambil tersenyum melihat ke arah tadinya berlalu Ksiaji Yeji. Ketiga tetua lainnya lantas tersenyum mendapati hal ini. Mereka sangat mengagumi Ji Yeji. Dan janji satu tahun untuk bertarung kembali tentu akan memompa semangat Ksiaji Yeji untuk melatih ilmu baru lagi yang bisa mengimbangi ilmu pemusnah raga itu karena bagaimanapun energi kumpulan empat unsur utama Ji Yeji telah membuyar seluruhnya. Sebelah selatan sepululi dari panggung format 72 iblis. Sebuah panggung dari kayu telah didirikan dengan baik. Di sana terlihat seorang pemuda paruh baya yang telah tiada bernyawa berbaring. Sedang pemuda yang jauh lebih muda sepertinya sedang menyiapkan kayu yang berapi ujungnya. Di belakangnya berdiri seorang nona cantik manis. Tetapi keduanya seperti baru saja menangis. Metu keduanya cukup buram. Keduanya melakukan hal yang sama yaitu memandang ke depan saja. Tidak lama, pemuda terlihat melemparkan api ke tengah. Cukup cepat, api telah berkobar besar. Pemuda yang tiada lain adalah Ji Yeji hanya diam saja menatap ke depan. Matanya tertimbun banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya. Salah satunya adalah mengapa ayahnya meninggalkannya dengan kera sedemikian rupa. Dialah yang tanpa sengaja memaksa ayahnya meninggalkan kampung halamannya. Terakhir mengakibatkan dia tewas dengan kera begitu. Ji Yeji yang berdiri melayangkan ingatannya. Ingatannya secepat kilat seperti tertembus ke saat dua tahun lalu. Ayahnya memang mengejarnya sesaat dia meninggalkan kota Beiping. Kuda yang dibawa Ji Yeji ternyata tidaklah secepat kuda bintang biru. Meski dia duluan pergi sesaat, tetapi karena gerakan ringan tubuh Hikatsuka telah mencapai tingkat tinggi. Dia akhirnya sanggup mengejarnya juga. Adalah sekitar 70 liarah utara kota Sandang. Dia berhasil dicegat oleh Hikatsuka. Ji Yeji masih terbaring lemah di atas kuda. Dia yang melihat ayahnya datang, maka sambil terlungkup dia melihat ke arah ayahnya dengan tersenyum. Kembalilah ayah. Bersama diriku. Hikatsuka yang berdiri di depannya hanya diam saja. Melihat ayahnya diam, Ji Yeji kembali menanyainya. Apa betul bahwa Manabu adalah adik kandungku? Hikatsuka hanya terlihat menarik nafas panjang. Dia tidak menjawab pertanyaan seng anak. Sesaat, melihat gerakan Hikatsuka yang pendek itu, dia sudah mampu menebatnya. Tanpa terasa dia meneteskan air matanya. Aku membunuh adik kandungku sendiri. Hikatsuka hanya memandangnya. Tidak lama dia berkata, Adikmu semenjak lahir, sudah dididik oleh Dewa Bumi. Kemampuannya memang mengagumkan. Jadi benar. Mereka semua membenciku karena selain pernah membuat kakak angkat pertama ayah merenggut nyawa. Maka Manabu yang seharusnya memiliki bintang iblis malah kubunuh juga? Selain itu, masih banyak gara-gara campur tanganku maka usaha kalian semua gagal. Bukan begitu ayah tanyanya dengan suara parau kepada ayahnya. Hikatsuka tiada menjawabnya sepatah katapun. Jieji yang melihat sikap seng ayah, segera tahu apa yang ditebaknya selama ini memang telah benar. Selain itu, memang benar dulunya Yiluksyan dan Wusan yang masih bisa memaafkan aku jika aku berada di pihak mereka. Tetapi karena tidak maunya diriku mengikuti mereka, maka mereka semakin membenciku, tutur Jieji lanjut lagi. Hikatsuka tidak menjawabnya juga. Kali ini dia tidak memandang ke arah Jieji, melainkan kehemparan tanah yang luas itu. Ayah, kamu harus membunuhku. Bawalah kepalaku ke liau. Dengan begitu, ayah masih bisa kembali ke sana. Tutur Jieji kembali. Tetapi Hikatsuka segera berbalik kepadanya. Kamu pergilah aku tidak akan membunuh puteraku sendiri. Jika ibumu tahu keadaanmu, pasti dia juga tidak akan pergi dengan tenang tuturnya sambil menungkakan kepalanya ke atas. Perlahan dari bola matanya terlihat berlinang air matu yang cukup deras. Melihat keadaan sedemikian, Jieji juga ikut menangis deras. Tetapi dia tetap memacu kudanya perlahan dengan posisi terlungkup. Begitu langkah kuda telah cukup menjauh. Jieji sempat memberikan kata-kata terakhir kepada ayahnya. Aku tidak akan kembali ke daratan tengah lagi mengingat jika kembali maka akan menyulitkanmu sebagai orangtuaku. Tiba-tiba tuturan suara seseorang membuyarkan lamunannya. Apa yang akan Anda rencanakan? Api masih berkobar hebat membakar jenazah Hikatsuka Oda. Sementara itu, Jieji yang tadinya hanya melihat ke depan segera berbalik. Dia melihat adanya lima orang di sana. Empat di antaranya adalah orang tua berpakaian putih, sedangkan satu orang lagi pemuda paruh baya. Aku tidak tahu. Jawab Jieji dengan pendek. Apa kamu tahu bahwa dirimu sedang dalam keadaan yang cukup berbahaya? Tanya Dewa Sakti dengan mengerutkan dahinya. Jieji melihat dalam kearah orang tua ini. Lantas tiada berapa lama dia menjawabnya. Mengenai tenaga dalamku yang sedang membuyar perlahan tentu saja ku ketahui. Yumei yang mendengarnya, segera melihat ke arah Jieji. Dia sangat heran. Sebab tiada pernah dia merasakan adanya bocoran tenaga dalam Jieji sebab dia kelihatan biasa saja. Dewa Sakti menggelengkan kepalanya. Lalu orang tua lainnya segera menuturkan kata-kata. Tapak berantai tidak bisa kau gunakan lagi selamanya. Kecuali jika semua tenaga dalammu dilenyapkan dahulu. Baru berlatih dari awal lagi. Tetapi, Jieji menjawabnya sambil tersenyum. Mungkin memang riwayat tapak berantai sampai di sini saja. Dan itu pun tidak pernah ku khawatirkan. Selain itu, tapak berantai sudah hampir menyerap jiwaku ke dalamnya. Orang tua tadi tersenyum puas. Dia mengangguk dengan pelan. Dewa Sakti memang cukup penasaran akan Jieji. Dia tidak pernah bisa menebak apa yang di dalam otaknya Jieji. Ingin sekali dia menanyainya banyak hal. Selain itu dia juga ingin mengetahui bagaimana caranya menepati janji bertarung dengan Huoxi yang satu tahun lagi. Jika dia yakin bahwa tapak berantainya tidak sanggup lagi dipakai. Bagaimana caranya bisa menang dalam pertandingan satu tahun lagi? Tetapi Jieji yang menatap ke arah Dewa Sakti sekilas sudah tahu apa yang dikhawatirkannya terutama karena dari wajahnya terlihat sedang memikirkan sesuatu. Tapak berantai bukanlah ilmu nomor satu sejagat. Dan bukanlah tidak mungkin tiada ilmu yang sanggup mengalahkan ilmu pemusnah raga, tutur Jieji ke arah Dewa Sakti. Dewa Sakti Kontan terkejut melihat ke arah Jieji. Sesaat, dia merasa sangat kagum kepadanya. Sebab 1-2 dari isi hatinya sudah dijawab oleh Jieji tanpa menanyainya apapun. Dewa Semesta juga mengalami hal yang sama sebenarnya. Mendengar tuturan ksia Jieji, dia menanyainya kembali. Ilmu pemusnah raga sebenarnya adalah belahan empat unsur, dan mengapa kungfu ini cepat sekali majunya karena empat bagian saling melengkapi satu sama lainnya? Apakah mungkin ada kungfu lain yang bisa mengimbanginya? Mendengar pertanyaan Dewa Semesta, segera Jieji melihat ke arah orang tua sambil tersenyum. Orang tua di tengah tersebut melihat perubahan wajah Jieji, dia juga ikut tersenyum. Ilmu telapak Dewa Lau kabarnya adalah ilmu yang sanggup mengalahkan ilmu pemusnah raga. Lalu kenapa tiada ilmu lain lagi bisa sanggup mengalahkannya? Tanya Jieji kepada orang tua di tengah. Orang tua ini kontan tertawa keras mendengar tuturan Jieji. Dia terlihat bertepuk tangan berapa kali. Dewa Sakti dan Dewa Semesta serta Dewi Peramal merasa aneh juga melihat tingkah orang tua ini. Melainkan Jieji saja yang tahu apa maksudnya. Anda adalah Dewa Lau yang termasyur juga merupakan guru dari kakak pertamaku serta saudara. Sansulie. Selain itu, Anda juga adalah ketua partai surga menari. Orang tua itu segera berhenti tertawa. Dia melihat dalam ke arah Jieji. Tidak berapa lama, dia menanyainya. Berdasarkan apa Anda mengatakan akulah Dewa Lau itu? Adik kecil, Yumei pernah menceritakan bahwa adanya seorang bertopeng aneh yang menyelamatkannya dari kejaran ayahku. Katanya, jurus orang bertopeng adalah tapak yang memiliki jangkauan yang sangat jauh dan bertenaga besar. Selain itu, melihat gelagat Huo Xiyang dan Cuon Yan Jiao ini. Aku sudah mampu menebaknya, jawab Jieji. Orang tua ini lantas tertawa lagi. Dia berkata, sungguh kamu ini pintar sekali. Dewa Sakti, Semesta dan Dewi Peramal tersenyum melihat sikapnya. Tetapi dengan tiba-tiba kemudian Jieji berlutut kepadanya. Orang tua ini terkejut juga melihat sikap Jieji. Anda pernah memberi informasi kepada adik kecilku yang ingin menolongku saat diriku disekap di penjara bawah tanah Partai Bunga Senja. Bagaimanapun ini adalah sebuah budi yang cukup dalam bagiku. Dan adalah berkat pertolongan Anda yang membuatku bisa hidup sampai sekarang, tutur Jieji menyembahnya dua kali. Tetapi orang tua ini membimbingnya berdiri. Dia menatap metu Jieji dengan lama sekali. Begitu pula Jieji melakukan hal yang sama. Lalu dia menggandeng tangan Jieji seraya menjauh. Mereka berjalan sekitar hampir 100 meter dari tempat itu. Orang-orang di sana cukup heran melihat sikap orang tua dan Jieji yang berjalan menjauh. Tetapi karena mereka merasa ada pembicaraan yang patut dibicarakan keduanya. Mereka hanya diam dan menunggu saja. Di sebuah tanah yang agak luas dan cukup jauh dari tempat tadinya. Dia bertanya dengan pelan. Apa yang Anda rencanakan sebenarnya? Tetua. Memang tidak banyak hal yang kurencanakan itu. Tetapi aku akan meninggalkan tempat ini dahulu. Kemudian mencari tempat yang tenang untuk memikirkannya kembali masak-masak. Tutur Jieji. Kau ingin menciptakan ilmu baru lagi? Apa kau yakin bisa berhasil hanya dalam satu tahun? Tanya Dewa Lao sambil mengerutkan dahinya. Jieji menggelengkan kepalanya saja. Untuk tujuanmu sebenarnya bukanlah sesuatu yang sangat gampang. Mengingat waktu yang terlalu pendek, selain itu apa ada sesuatu yang menurutmu bisa mengalahkan Raja Kera itu? Aku tidak berniat menggabungkan lagi energi di dalam tubuhku. Sebab bagaimanapun gabungan energi adalah sangat tanggung sekali. Meski dapat ku lakukan, tetapi aku sudah tertinggal jauh dari Huoxiang yang dalam satu tahun pasti akan maju pesat berkat ilmu pemusnah Raga, tutur Jieji. Sambil menghela nafas mendengarkan, Dewa Lao akhirnya menjawabnya. Tapak berantai sampai tingkatan empat memang bukanlah ilmu nomor satu. Tetapi memaksanya hingga jurus terakhir akan tiada menguntungkan pemakainya. Semakin dipakai semakin menyesatkan dan membahayakan diri sendiri. Ini sudah ku ketahui sejak dahulu. Maka daripada itu tetua tidak pernah mempelajari ilmu pemusnah Raga kantanya Jieji. Dewa Lao mengangguk pelan. Ada sesuatu yang ingin ku tukarkan dengan Anda. Bagaimana menurutmu? Jieji tersenyum mendengar kata-kata Dewa Lao. Anda ingin menukarkan tapak Dewa Lao Anda dengan tiga perubahan tingkatan pedang surga membelah. Dewa Lao Lantester senyum kaget mendengarnya. Tetapi sebelum dia mengiakan, Jieji memberi komentar kepadanya lagi. Mengenai ilmu pedang surga membelah. Sebenarnya ilmu ini adalah ilmu warisan dari partai surga menarikan. Kalau begitu, tiga tingkatan lainnya tentu akan ku berikan kepada Anda tanpa perlu menukarkan apapun. Dewa Lao Lantester senyum girang. Dia tidak menyangka Jieji juga adalah seorang yang bersifat budiman luar biasa. Kemudian dia mengarahkan tatapannya ke langit. Ilmu pedang surga membelah adalah ciptaan leluhur partai surga menari, Yan Cuyang. Setelah berhenti sebagai menteri pertahanan, dia datang kemari untuk menjabat sebagai tetua. Ratusan tahun telah berlalu, dan sungguh sangat disayangkan terakhir di sini malah hanya terdapat lima tingkatannya saja. Jieji mengangguk pelan. Mengenai ilmu pedang dasyat itu, akan ku minta adik kecil memberikannya kepadamu. Dewa Lao cukup terkejut mendengarnya. Lantas dia menanyainya. Heran. Adik kecilmu mempunyai salinanya? Aneh. Aneh. Lalu kenapa tidak dipelajarinya ilmu pedang itu? Jieji menggelengkan kepalanya. Waktu dirinya baru berumur enam tahun, tangan kirinya pernah cedera parah. Sehingga untuk memakai pedang menggunakan tangan kiri sungguh menghambat pergerakannya. Aku pernah membimbingnya untuk berlatih setahun terakhir, tetapi selain tidak maju saja maka terakhir malah menyulitkan gerakan tangan kirinya. Dewa Lao hanya mengangguk pelan saja. Tetapi tidak lama, dia mengeluarkan sesuatu benda dari saku bajunya. Sepertinya benda yang dikeluarkan adalah sebuah buku. Langsung dia angsurkan buku itu kepada Jieji. Jieji memang tidak berani menerimanya terlebih dahulu. Dia melihat sampul buku yang bertuliskan kitab 10.000 Langkah Dewa. Jieji yang melihatnya cukup terkejut. Ini adalah buku kitab ilmu menghindari yang terkenal dari Partai Surga Menari. Dewa Lao mengangguk pelan saja. Tetapi sambil tersenyum dia berkata, Meski ilmu ini bukanlah gerakan penyerangan, tetapi untuk melatih langkah dasar bertarung adalah sungguh sangat baik. Jieji yang melihatnya tentu girang juga. Sebab bagaimanapun ilmu menghindari Partai Surga Menari sangatlah hebat. Dia tahu bahwa bagaimanapun ilmu langkah ini jauh di atas ilmu langkah ringan taonya. Perlahan dia menjemput buku itu sambil tersenyum. Terima kasih tetua. Kamu akan pamitan tanya Dewa Lao kembali. Jieji mengangguk pelan kepadanya. Lalu dia berkata, Tetua, tolong jagalah adik kecilku. Mintalah kepadanya untuk pulang ke daratan tengah saja. Sedikitnya dia masih bisa membantu kakak pertama. Karena selain ilmu silat, dia juga adalah orang cerdik dan pandai. Dia sangat dibutuhkan di sana. Dewa Lao menyatakan kesanggupannya. Dia terlihat mengangguk. Aku berjanji akan membawanya sampai kesandang dengan aman. Jieji memberi hormat kepadanya dalam-dalam. Sesaat, dia bergerak menjauhi Ketua Partai Surga Menari ini. Dewa Lao menatapnya cukup lama sampai berangsur dia menghilang. Sedangkan Yumei yang terpaut cukup jauh bisa melihat bahwa kakak kelimanya bergerak untuk meninggalkan tempat itu. Lalu, dia segera berlari ke arah Dewa Lao. Sesampainya dia di tempat berdiri Dewa Lao, lantas nona kecil ini menanyainya. Kakak kelima hendak kemana? Dia berniat menyepi sendiri saja. Dia memintaku untuk mengantarkanmu pulang ke daratan tengah, jawab Dewa Lao sambil menatap nona kecil. Tetapi Yumei segera berlinang air mata. Dia melihat ke arah tempat Jieji beranjak meninggalkan tempat mereka. Tetapi dia tidak mengejarnya. Lantas cukup heran orang tua ini mendapati tingkah nona kecil, dia kemudian menanyainya. Kenapa kamu tidak mengejarnya? Yumei sambil menggunakan tangan melapair matu yang jatuh di pipinya menjawab. Apa yang diputuskan kakak kelimaku tidak bisa kuganggu sedikitpun. Itu adalah haknya. Dewa Lao menatapnya sambil tersenyum. Di hatinya dia terasa sangat lega dan aman. Lalu sambil tersenyum dia menatap ke depan. Chengdu, Daratan Cina. Yunying yang merasa dirinya tertidur sesaat itu kemudian terkejut. Dia sepertinya sedang merasa dirinya bergoncang beberapa kali. Tempat dia membuka macu gelap sekali. Karena mempunyai pepegangan yang cukup baik, dia bisa merasa tenang. Bubuk putih yang dilemparkan kepadanya oleh seorang pemuda adalah obat bius. Namun untuk membuatnya benar terbius bukanlah hal yang mudah sekali. Apalagi jelas sekarang bahwa Yunying telah memiliki tingkatan tenaga dalam yang tinggi. Mungkin dirinya yang tertidur tidaklah sampai beberapa menit. Dia memasang telinganya dengan sangat peka mendengar suara di sekitarnya. Tanpa perlu waktu yang lama, dia sudah mengetahui dirinya sekarang berada di mana. Yunying tahu bahwa dia sendiri sedang diangkut dengan sebuah peti kayu. Dan terdengar olehnya suara ringkikan kuda yang kecil serta goncangan tentu akibat peti kayu adalah ditarik kuda di jalanan yang tidak begitu bagus. Aku ingin melihat permainan apa yang sedang kalian mainkan itu, pikirnya. Lantas dia kembali memakai kedua telinganya untuk mendengarkan dengan cermat. Cukup lama juga perjalanan sepertinya. Sudah lebih dari sejam semenjak Yunying Syuman. Tetapi belum juga kereta kuda yang dibawa orang ini berhenti. Sebenarnya Yunying juga tidak begitu sabar lagi. Namun karena dia ingin melihat apa hal yang terjadi, maka dia berusaha untuk mendiamkannya terlebih dahulu. Selang sejam lebih kemudian. Sepertinya kereta kuda telah berhenti. Jalanan terakhir ini sudah cukup bagus, terbukti goncangan kereta kuda sepertinya sudah tidak separah tadinya lagi. Samar-samar kemudian dia mendengar suara orang turun dari kereta kuda. Tidak lama, dia mendengar ketukan kayu yang sebenarnya tidaklah dekat. Sepertinya orang yang membawanya sedang mengetuk pintu. Suara kreek terdengar cukup jelas bagi Yunying. Aku sudah membawa seorang wanita nan cantik. Cepat masukkan peti ke dalam terlebih dahulu. Sementara itu, terdengar suara seorang yang lainnya. Kamu sudah membawa yang ke-8 bulan ini. Tetapi semuanya bukan orang yang digambar. Bagaimana kau itu? Suara orang ini agak serak. Mungkin dia adalah orang yang cukup tua. Dan dari nadanya sepertinya dia kurang senang. Kali ini lain tuan. Kali ini lain. Nona ini cantik luar biasa. Kecantikannya tidak kalah dengan Putri Konguryo dan Wu Yunying dari Tongyang. Tuturnya sambil terkekeh-kekeh. Memang kau pernah lihat Putri Chongjo dan Wu Yunying tutur pemuda yang bersuara serak itu dengan marah sekali. Tidak pernah sih. Kalau tidak percaya coba Anda masukkan dahulu peti ini, tutur pemuda itu. Suara ini kemudian dilanjutkan dengan suara derap kaki beberapa orang. Sepertinya di sana juga telah terdapat beberapa orang yang lainnya. Yunying yang pura-pura tidak sadarkan diri itu telah merasa bahwa dirinya yang berada dalam kotak telah diseret. Tidak lama kemudian, dia merasa dirinya bergoyang pelan-pelan. Dia tahu bahwa dirinya sekarang sedang diangkut bersamaan dengan peti kayu itu. Lalu dengan sabar, dia menunggunya. Sepertinya, saat dia melayang itu cukup lama juga. Orang yang membawanya mungkin adalah sekitar 4 orang menurutnya sebab dia bisa merasakan keseimbangan di setiap sisi peti kayu berbentuk persegi panjang itu. Setelah beberapa lama aku belum diturunkan, berarti rumah orang ini pasti tidaklah kecil, Yunying menganggapnya begitu. Tetapi baru saja dia beranggapan begituan, dia merasa dirinya seperti sedang jatuh dengan cukup perlahan. Tidak lama kemudian dia tahu benar bahwa dirinya telah berada di tanah. Keadaan masih cukup sunyi. Yunying cukup heran mendapatinya. Tetapi dia tetap belum mau keluar. Lantas kali ini, dia segera menutup matanya. Jika ada orang yang membuka peti, maka dia tidak ingin ketahuan bahwa dirinya telah sadar. Perlu waktu yang cukup lama juga, sampai terakhir dia mendengar langkah yang mendekati peti. Dan langkah di sini terasa cukup berat serta bukan hanya sepasang langkah saja yang didapatinya. Tetapi terdapat mungkin belasan langkah. Yunying tidak ingin ambil pusing untuk menghitungnya. Lantas dengan pura-pura masih terbius, dia agam saja. Bahkan nafasnya sengaja diteraturkan lemah. Kriyet! Terdengar suara peti terbuka. Sesaat, suasana cahaya yang gelap luar biasa itu telah terang sekali. Yunying memang terkejut mendapatinya, tetapi dia masih berusaha tenang saja. Nona ini cantik sekali memang, betul kak. Dia sungguh sangat luar biasa. Kalian sudah tidak bisa memilikinya lagi. Sebab Wang Zi adalah anggotaku, dia yang menangkapnya maka adalah milikku. Sesaat suara di sana kemudian gaduh. Apa katamu? Kalau begitu, setelah menjadi milikmu beberapa lama, maka pinjamkanlah dia kepadaku beberapa hari. Bagaimana? Pinjamkan juga kepadaku tentunya setelah kamu merasa bosan kakak kedua. Kau telah membunuh lima belas gadis cantik setelah kau kencani. Tidak, tidak. Kali ini giliranku teriak suara seorang pemuda. Begitulah kegaduhan mereka. Tiada seorang pun yang sepertinya mau kalah satu sama lainnya dalam merebut Yunying yang pura-pura terbius itu. Tetapi Yunying yang mendengarnya sebenarnya sangatlah marah. Dia ingin bangun dan menyelesaikan kesemuanya. Tetapi karena tadinya dia mendengar bahwa ada seorang potret wanita cantik. Dia tidak ingin melakukannya lagi, tetapi tetap berpura-pura tidur. Suasana gaduh di sana cukup lama. Yunying yang mendengar suara gaduh yang kasar itu kemudian juga sememarahnya. Dia berpikir, jika hari ini tidak mampuku selesaikan kalian semua, maka jangan panggil diriku Wu Yunying. Akanku balas semua kejahatan kalian satu persatu. Tetapi tidak lama kemudian, terdengar suara seseorang memecahkan kegaduhan itu. Diam. Semua orang di sini kontan diam tiada bersuara. Lantas mereka menyebut. Kakak pertama. Orang ini sedang berjalan mendekati ke arah Yunying. Yunying merasakannya sangat jelas. Sesaat, dia berdiri mematung cukup lama di atas peti itu. Yunying merasa heran sekali, mengapa orang di atasnya berdiri tetap tiada bersuara saja. Dia tentu tahu bahwa orang yang barusan datang itu sedang memperhatikannya. Tetapi, lantas dia terdengar bersuara. Betul. Inilah dia. Inilah wanita yang kita cari-cari itu. Apa? Kakak pertama yakin tidak salah? Tutur ke semuanya. Tetapi dari nada mereka memang tidak puas. Tidak salah lagi. Nah, kalian lihatlah ini. Tutur orang yang bersuara cukup serak. Sepertinya dia sedang meletakkan sesuatu di atas meja yang tidak jauh dari sana. Kesemua orang terdengar langkah menjauh untuk mendekati meja di samping itu. Astaga! Tetapi, tidak bisa darahku telah berdesir hebat melihat gadis itu. Tidak bisa tidak. Kulampiaskan. Betul. Apa kata kakak kedua benar? Mendengar apa perkataan semua saudaranya, terdengar dia marah luar biasa. Suara gaduh kemudian muncul lagi. Hingga suara seorang lainnya yang membuatnya menjadi sepi kembali. Tetapi, mumpung dia masih tidur, bagaimana kita lampiaskan dulu? Kemudian baru kita serahkan kepada majikan. Bagaimana? Dia pasti tidak tahu. Semua yang di sana lantas tertawa terkekeh-kekeh mendengar usul suara tersebut. Benar. Obat bius dari ksizeng ini terkenal hebat. Kita berikan dia lagi, selang tiga hari kemudian dia pasti tertidur pulas. Lantas hari ini kita bisa menikmatinya beramai-ramai. Suara orang ini kemudian membuat kesemuanya beranjak dari meja dan mendekati peti di mana Yunying berada. Yunying telah merasakan kehadiran mereka semua yang sedang mendekat. Tetapi dia tidak takut, kali ini dia telah mempunyai rencana. Mereka semua telah berkeliling di peti mengamati Yunying. Yunying merasakannya dengan pasti. Melihat seorang wanita luar biasa cantiknya ketiduran tiada bangun tentu membuat mereka semua yang adalah lelaki normal berpikiran sangat kotor. Kesemuanya lantas mendekati dengan wajahnya. Hanya berselang beberapa inci kemudian. Tiba-tiba kesemuanya terpental hebat ke belakang. Beberapa bahkan menabrak meja dan kursi, serta tembok dan tiang. Kesemua orang itu langsung berdiri dengan sangat heran sekali. Dilihatnya wajah mereka masing-masing seakan tidak percaya. Mereka kembali mendekat ke peti. Tetapi dilihatnya si nona masih tertidur sangat pulas. Tiada tanda-tanda bahwa dirinya telah bangun. Kakak kedua. Wajahmu ada tamparan. Orang yang dipanggil ini segera memegang pipinya. Lantas kesemuanya juga merasakan hal yang sama. Wajah mereka memang terasa sama. Setelah ditilik, kesemuanya memiliki empat garis tebal dari jari tangan. Lantas dengan ketakutan mereka memandang sekeliling. Tetapi tiada orang yang tampak. Kesemuanya kontan gemetar mendapatinya. Di saat mereka sedang kebingungan. Mereka kemudian merasakan kehadiran seseorang. Sebenarnya pesilat di sini bukanlah pesilat golongan biasa lagi. Mereka cukup memiliki tenaga dalam yang tinggi. Mendapati sesuatu hal yang berubah, mereka sudah tahu. Lantas kesemuanya memalingkan wajah ke arah terjadinya perubahan itu. Mereka kesemuanya melihat wanita berwajah putih dan berpakaian serba putih telah berdiri. Lalu beberapa sampai bibirnya gemetar menyaut. Setan. Ada setan wanita. Ngaco. Mana mungkin siang bolong ada hantu wanita, jawab seorang lainnya. Ini sudah sore. Wajar saja hantu mulai keluar. Yunying memang telah berdiri dengan wajahnya yang penuh kegusaran sedang melihat ke arah para pemuda di depannya. Dia melihat bahwa jumlah mereka adalah delapan orang. Kesemuanya rata-rata memiliki wajah yang jelek dan bentuk yang aneh. Ada yang pendek luar biasa, atau kurus dan tinggi sekali. Tetapi wajah mereka rata-rata adalah runcing keluar seperti siluman. Kalian tidak ada satupun yang bisa hidup keluar dari sini. Sekarang kalian katakanlah siapa yang memerintah kalian untuk menangkap gadis-gadis cantik tuturnya dengan amarah meluap-luap. Tetapi kesemuanya kelihatan tidaklah takut. Melainkan mereka tertawa terkekeh-kekeh dan dengan senyuman mesum beranjak mendekatinya. Melihat lawan tidak tahu diri, Yunying segera beranjak sungguh cepat ke depan. Dia mengambil lawan yang tertinggi dahulu. Dengan segera dan menyerangnya dengan tapak. Pertarungan dasyat pun terjadi. Suara tadinya yang sempat gaduh akibat adu mulut, sekarang gaduh akibat pertarungan tingkat tinggi. Sinar nemas sesekali berkelebat hebat membuat ruangan itu terang sesaat. Hanya sesaat kemudian ruangan tersebut tiba-tiba runtuh dengan diikuti perpendaran energi yang luar biasa sakti. Ruangan ini tiada lain seperti ruangan tamu yang terpisah satu sama lainnya. Seluruh tiang pengelari di sana telah patah dan hancur berantakan. Adalah melainkan hanya seorang wanita berpakaian putih saja yang berdiri dengan benar. Sedang kesemuanya telah berbaring. Beberapa bahkan telah kehilangan nyawanya dalam pertarungan singkat tetapi luar biasa dasyat itu. Wanita itu tiada lain tentunya adalah Yunying. Dia tidak terlihat mengalami sedikit cedera pun. Wajahnya masih sesedar semula. Matanya tetap tajam dan memerah mengamati ke semua orang yang sudah dikalahkannya. Melihat seorang yang sedang kepayahan, nyonya ini mendekatinya. Siapa yang menyuruh kalian? Dari mana kalian ini semua belajar tapak budarulai? Tetapi orang yang kepayahan ini tidak menjawabnya. Sepertinya dia telah tidak sanggup berkata-kata meski hanya sepatah katapun. Lantas tiada lama, terlihat orang ini telah putus nafasnya. Kembali Yunying melihat ke arah orang lain yang bertubuh tinggi kurus. Dia kembali bertanya. Siapa yang menyuruh kalian? Si tinggi kurus ini sepertinya juga susah sekali menjawab pertanyaannya. Lantas dia menanyainya balik dengan kepayahan. Mustahil jurus tapak budarulai tingkat ke-8 kami dikalahkan dalam 5 jurus saja. Siapakah kau? Dan benarkah kamu menguasai ilmu pemusnah raga? Kalian adalah manusia bejat. Tidak pantas lagi kalian ini hidup lama. Semakin lama maka semakin banyak nyawa gadis tak berdosa lenyap di tangan kalian. Tadinya ingin kukurangi tenaga tetapi melihat bagaimana kira kalian, maka sungguh benar kelakuanku itu, Yunying memang masih marah. Di dalam hatinya, dia berpikir kenapa kaum wanita selalu ditindas dan dihina saja. Hal ini tentu membuat dirinya sungguh tidak puas. Yang menyuruh kita adalah... Adalah... Cuan hahaha... Baru saja dia berkata, dia telah kehilangan nafas. Orang tinggi kurus kali ini juga mengalami nasib serupa dengan saudara-saudaranya. Yunying mendengar sebuah kata hei. Tetapi dia tidak bisa mengerti artinya. Sebuah huruf hei tentu bukanlah nama marga sebab di daratan Cina tiada pernah ada marga begituan. Dia hanya menatap kosong ke depan, setelah berpikir lama dia pun tidak mendapat jawabannya. Tidak lama kemudian, Yunying menyapu seluruh kamar yang telah roboh itu. Dia berjalan mendekati sesuatu yang dilihat oleh mereka semua tadinya di sebuah meja. Tetapi meja sejak awal sudah rontok akibat pertarungan sesaat itu. Ditiliknya dengan teliti ke arah meja yang telah jadi rongsokan kayu. Ternyata ada sebuah kain panjang berwarna putih. Tetapi sekarang sepertinya tertindih rongsokan kayu dari atap. Ditendangnya kayu dengan kuat. Kayu kontan melayang pesat beberapa puluh kaki jauhnya. Lantas sambil berjongkok, dia meraih kain putih. Lalu dia matinya sebentar. Sungguh membuat dirinya terkejut mendapati bahwa di kain putih ini terdapat lukisan dirinya. Tetapi, tidak ini bukanlah potret dirinya. Melainkan potretnya Yuan Ksuven. Dia mengamatinya cukup lama sambil berpikir keras. Bagaimanapun dia memutar otaknya dia tidak sanggup untuk mendapatkan jawabannya. Lantas dipikirkannya apakah mungkin si Aji Aji mencari dirinya dengan cara beginian. Tetapi sungguh mustahil, sebab tidak mungkin bahwa suaminya akan memerintahkan orang-orang bejat ini untuk mencari dirinya. Di otaknya terselubung sungguh sangat banyak hal. Bagaimana harus ku cari dia lagi? Sama sekali tiada petunjuk sama sekali yang membuat ku sungguh susah sekali. Dia terus berpikir keras. Sampai ketika sudah terdengar langkah yang cukup dekat. Yunying memang sedang tidak memperhatikan sisi lain selain dirinya sendiri. Tetapi berkat mantapnya energi yang dimiliki olehnya, maka gerakan yang cukup cepat mendatangi tentu terasa olehnya. Lantas dengan mengalihkan pandangan ke samping, dia sembari menunggu saja orang yang bakalan datang ke sana. Terasa derap langkah kaki memang cukup banyak. Mungkin belasan orang sampai menurutnya. Sesaat, memang benar. Beberapa belas orang dengan golok terhunus telah sampai di wisma yang luas luar biasa itu. Ketika mereka melihat seorang nona cantik dengan pakaian serba putih sedang berdiri tegak menghadap ke arah mereka. Kesemua orang itu tentu terkejut luar biasa. Apalagi panorama di belakang nona ini sungguh membuat orang tergoncang hatinya. Yunying berdiri dengan sangat tanggung, dengan kecantikannya yang luar biasa tentu adalah seperti Dewi di langit tingkat ketujuh. Tetapi yang mengherankan kesemuanya tiada lain adalah rongsokan bangunan yang hancur berantakan tepat sekitar lima langkah di belakangnya. Kau. Kau telah membunuh ketua dan para tetua. Yunying menatap orang yang berbicara itu. Tetapi dia tidak membalasnya, wajahnya tidak menampakkan adanya perubahan sesuatu. Tetapi dengan tajam, dia diam membisu menatap ke depan. Bagaimana? Kita bunuh saja? Teriak yang lainnya sambil mengancungkan goloknya ke depan. Maju. Kemudian terdengar orang lainnya berteriak keras. Kesemua orang serentak yang terdiri dari sembilan belas orang itu maju untuk mengerebut ke depan. Yunying yang tadinya diam-diam saja, segera maju beranjak pesat ke depan. Dia siagakan tapak kirinya untuk menghantam ke depan. Sesaat, sinar gemerlap tampak sesaat saja seperti kilat menyambar. Suara yang cukup gaduh tadinya tidaklah terdengar lagi. Melainkan hanya terdengar suara derap kaki pelan yang berjalan keluar dari Wisma. Selang sesaat, tentunya wanita nan sakti inilah yang berjalan keluar dari Wisma besar. Sesampainya di depan, dia tidak melihat pintu tertutup. Tetapi terbuka besar dan tiada penjaga lagi. Saat dia melangkah ke depan pintu, dia sempat berbalik mendongkakan kepalanya ke atas. Wajah yang nandingin miliknya segera berubah menjadi terkejut ketika dia membaca adanya tiga huruf aksara papan besar di depannya. Wisma Sembilan Keanahan, Jiuki Zhuang Yunying yang terkejut melihat nama Wisma segera berputar otaknya. Dia tahu dengan pasti, ketua dari rumah Jiuki Zhuang adalah teman dari ayahnya. Hari-hari di saat dirinya masih remaja belia. Seng ayah pernah mengungkit bahwa ketua Wisma adalah orang dermawan dari wilayah Chengdu. Tetapi melihat kelakuan semua penghuni Wisma, tentu dia merasa sangatlah heran. Dia ingat-ingat dengan cermat kembali. Ayahnya pernah mengatakan bahwa Wisma Jiuki adalah salah satu cabang partai Jiuki di India. Partai ini memiliki tiga unggulan markas di daratan Cina yaitu Wisma Jiuki, Weiming, sebelah Barat Chengdu, Gudang Persenjataan Jiuki, Yunan dan Pelatihan Militer Jiuki, Ksudu. Wisma Jiuki adalah tempat banyaknya berkumpul sastrawan hebat. Gudang Persenjataannya adalah sebenarnya tempat pelatihan bagi para ahli senjata untuk membuat senjata, memperdalam maura senjata silat dan lainnya. Disebut sebagai Gudang Persenjataan karena semua ahli pembuat senjata di sini menyumbangkan karya nomor satunya untuk partai Jiuki. Sedangkan pelatihan militer Jiuki adalah tempat para prajurit istana yang sukarlah belajar kera, teknik berperang. Sekarang Yunying tahu bahwa partai dari teman ayahnya telah dibantainya dalam pukul 1 sore saja. Tentu dia merasa sungguh tiada enak hati, tetapi bagaimanapun duduk perkara sudah jelas sekali. Orang misterius mencarinya, tetapi kesemuanya bahkan ingin bertindak kejam dan laknat terhadapnya. Sebagai seorang wanita baik-baik tentu tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi padanya. Tetapi menyesal pun bisa dibilang sebagai hal yang aneh. Lantas dengan tersenyum pahit dia menuju ke arah barat kota. Persia Dengan mengambil arah barat, Jieji masih berjalan kaki. Dia telah berjalan tiga li lebih meninggalkan tempat di mana ayahnya dikremasi tadinya. Di benaknya telah timbul sesuatu hal semenjak tadinya dia berbicara dengan Dewa Lau. Dahulu Putri Han Ming dikuburkan oleh Ying Zheng alias Kin Si Huang di Persia. Tujuannya tiada lain karena rasa benci kehilangan cintanya. Putri Han Ming amat mencintai pangeran negeri Tan. Tetapi Ying Zheng malah sebaliknya amat mencintai Han Ming. Maka atas perihal bertepuk sebelah tangannya cinta Ying Zheng, dia menguburkan Putri ini jauh ke barat supaya jadi hantu pun keduanya tidak sanggup bertemu. Begitulah hal yang sedang berada di dalam otaknya. Terlihat dia menghela nafas panjang sambil menggelengkan kepalanya. Pembunyaran energi di dalam dirinya masih tetap berlanjut. Tetapi karena Jia Ji tidak bertarung, maka pembuaran energi keluar hanya sedikit saja. Bagaikan pohon besar yang sedang terkikis pelan oleh bacokan tukang kayu saja. Tetapi atas dasar apa dia membuat format sinar emas itu? Apa hubungannya dengan hutan misteri di utara? Dan yang paling aneh adalah mengapa Ying Zheng tidak saja dikuburkan di sini? Melainkan dia bermeditasi menunggu orang untuk memecahkan format hutan misteri di Gurun Tua? Pemikiran Jia Ji sedang menari hebat. Dia tidak sanggup menebak keinginannya Qin Shi Huang. Tentu dari sikap Ying Zheng yang sangat pandai itu pasti ada sebabnya. Yang menjadi pertanyaan besar baginya adalah sinar emas di dalam tubuhnya. Dari Tantian, Jia Ji merasakan sebuah hawa bergejolak sangat luar biasa hebatnya. Tetapi yang lebih hebatnya adalah tenaga dalam miliknya dan milik Yul Yang Su tidak sanggup dimasukkan ke Tantian yang telah terisi sinar emas itu. Setelah berpikir cukup lama, Jia Ji hanya bisa menggelengkan kepala sambil menghela nafas. Baru kali ini dia mengalami jalan yang buntu. Sebab, bagaimanapun susahnya sebuah teka teki ataupun kasus yang sengaja dibuat rumit tidak begitu menyulitkannya. Namun, hal ini sungguh betul bisa membuat dirinya menjadi gila. Lalu sambil berjalan terus, dia mendapat sebuah ide. Dari sifat energinya yang tidak bisa menyatu dia teringat sebuah ilmu. Ilmu yang pernah dikembalikannya ke India. Aku akan mencoba-coba menempuh perjalanan ke India terlebih dahulu. Dahulu Guru Besar Saolin, tamu berasal dari negeri ini. Dan dialah yang menciptakan ilmu silat tingkat tertinggi. Aku yakin pasti pemecahan hal aneh dalam diriku bisa diselesaikan. Tetapi baru saja dia berpikir sampai di sini, dia telah terkejut menyaksikan pemandangan di depannya. Meski cukup jauh, Ji Ji bisa melihat sesuatu benda sedang menunggunya. Ketika dia arahkan konsentrasi matanya di padang rumput nan luas di depannya, dia melihat sesuatu yang membuatnya girang luar biasa. Lantas dengan berlari, dia mendekati benda itu. Tentu tiada lain benda yang menunggunya adalah sebuah binatang besar, tingginya kepalanya hampir mencapai tujuh kaki, punggungnya hampir mencapai tinggi enam kaki. Bulunya berwarna terang merah darah dan biru. Ototnya sungguh terlihat kuat. Dari jauh, siapapun yang melihatnya pasti tahu benda di depannya bukanlah benda sembarangan. Kuda bintang biru. Lantas Ji Ji sambil tertawa mendekati. Begitu pula seng kuda yang sepertinya bisa menebak isi hati majikannya. Dia mengikik sekali dengan keras dengan mengangkat kedua kaki depannya seakan sungguh bergembira. Bintang biru telah menunggu cukup lama di sana, semenjak Ji Ji meninggalkan tempat di mana kawan-kawannya berada tadinya. Sungguh menyusahkan dirimu. Sudah setahun kamu hidup di sini. Bagaimana keadaanmu mendengar kata-kata majikannya, dia lantas mengikik keras sekali. Dengan gerakan yang memutarkan kepala, dia segera berlaju pesat ke arah timur. Kuda bintang biru sempat ditinggalkan Yumei setelah menyelamatkan Ji Ji dari penjara bawah tanahnya Partai Bunga Senja. Tentu tiada lain maksudnya kuda ini sangat langka. Jika dalam saat persembunyian, kuda diketahui oleh lawan tentu akan berbahaya bagi Ji Ji maupun Yumei. Oleh karena itu, dia meninggalkannya di sini. Di padang rumput nan luas. Bagaimana? Ini adalah daratan kelahiranmu. Apakah sudah cukup waktu satu tahun bagimu bernostalgia di sini? Karena sepertinya aku bakal betul mengandalkanmu seterusnya tutur Ji Ji sambil tersenyum. Kuda bintang biru adalah sebuah kuda yang menantikan Ji Ji saat dia berada di daerah Ksiliang. Yaitu saat di mana pertama kalinya dia merasakan kejanggalan tindakan hisen untuk memerontak. Seng kuda menanti Ji Ji dengan gagah di daerah Barat Woi sekitar belasan tahun yang lalu. Pertama-tama Ji Ji memang sempat duduk di atas kuda yang nan gagah ini. Tetapi, Seng kuda malah meringkik-ringkik secara dasyat. Tetapi saat itu, Ji Ji telah menguasai tenaga dalamnya dengan mantap. Maka di atas kuda, Ji Ji memasang tenaga dalamnya untuk disalurkan ke kuda. Selang enam jam kemudian, Ji Ji betul bisa menaklukan Seng kuda yang akhirnya sepertinya Seng kuda telah memilih majikannya tersebut. Tanpa terasa pula, Seng kuda telah menjadi temannya selama belasan tahun. Yang anehnya, Ji Ji selalu menghormati kuda ini seperti kawannya sendiri. Begitu pula Seng kuda memperlakukan majikannya seperti seorang bawahan setia menghamba kepada atasannya. Kuda masih tetap berlari kencang ke depan. Mendengar perkataan Ji Ji, terlihat dia seperti menganggukan kepalanya ke depan beberapa kali. Lantas sambil tertawa terbahak-bahak Ji Ji melarikan kudanya. Dia tahu bahwa dengan laju demikian kencang, paling dalam 20 hari dia pasti bisa sampai ke tujuannya. Dua bulan kemudian, Ji Ji memang telah sampai ke India jauh hari dihitung dari sekarang. Tempat yang ditujunya tiada lain adalah Vihara Kuil Jetavana. Sebuah kuil yang pernah dikunjunginya ketika waktu sekitar dua tahun yang lalu saat dia menuju ke Persia. Pemandangan daerah kuil memang masih sama seperti dua tahun yang lalu. Kuil tetap tidak dihuni. Seorang pun, dan kuil besar ini sebenarnya telah tiada berpenghuni sama seperti ketika dia datang dua tahun yang lalu. Saat dua tahun yang lalu, sepertinya memang orang-orang dari Partai Bunga Senja tidak membunuh saat mengambil kitab pelenturan energi. Adalah buktinya tiada bekas pertarungan apapun. Dengan kepintarannya, Ji Ji tahu bahwa Fing Fing dan Dedengkotnya sebenarnya mengambil kitab dari bawah tanah kuil. Maka tentu Ji Ji yang menghormati usaha leluar kuil, juga mengembalikannya ke sana, ke tempat di mana Fing Fing mencurinya. Menurutnya saat itu, tidak mungkin lagi orang Partai Bunga Senja akan kembali kemari mengingat kitab telah dihilangkannya di Saolin. Dengan trik kecurigaan tempat kejadian, maka tempat yang sebenarnya dirasa paling berbahaya malah terasa paling aman. Di sini, Ji Ji memang telah tinggal selama satu bulan lebih lamanya. Dengan tekun, dia tetap menghapal perbab dari ilmu dasyat ini. Tetapi dia tiada menemukan jalan apapun untuk menetalisir energi yang membuyar itu. Hingga hari inilah. Yaitu 60 hari semenjak kedatangannya kemari. Saat hari mendekati Senja, Ji Ji masih tekun melatih energinya serupa dengan orang-orangan yang tergambar di buku. Pemludakan energi terasa di tantiannya tetapi tidaklah energi pada luar tantian, energi miliknya dan energinya Yul Yang Su yang terserap olehnya. Pembunyaran energi tetap saja terjadi, bahkan ketika berlatih malah terasa energi semakin cepat terkikis. Saat dirinya keasikan berlatih. Dia merasakan hawa hadirnya manusia. Kiranya mungkin masih satu li jauhnya dari tempat latihannya yaitu hutan kecil di samping kuil jetafana. Yang hebatnya, dia tahu bahwa semua orang yang datang adalah pesila tinggi. Kesemuanya seakan sedang datang dengan ilmu ringan tubuh yang sangat tinggi pula. Sedang juga dirasakannya hal yang cukup janggal adalah di antara gerombolan energi hebat di belakang. Maka terdapat hawa kecil yang hanya secuil saja yang berada di depan sedang mendekati tempatnya. Menurutnya, mungkin orang yang di depan tiada lain sedang dikejar hebat oleh gerombolan orang di belakang. Segera saja dia menghentikan sikap meditasi anehnya sesuai buku pelenturan energi. Lantas kemudian dengan berdiri mematung, Jieji melihat ke arah datangnya para pesilat kelas tinggi. Tetapi sebelum benar mereka semua sampai, Jieji sudah tahu para pesilat tadinya di belakang mengejar sepertinya telah berhasil. Sesaat, pertarungan di depannya telah berkobar. Tenaga menggumpal yang hebat sedang mengeroyok secubil tenaga kecil dirasakannya dengan sangat pasti. Oleh karena itu, dengan gaya berlari kencang Jieji segera mendekati daerah pertarungan yang sekitar hampir 100 meter itu. Tetapi ketika dia benar sampai, dia melihat seorang dengan pakaian serba putih telah melayang pesat terkena sebuah tapak dari lawannya. Sesaat, Jieji juga terkejut. Memang dia yang melihat orang terpental itu sedang dihajar dengan sebuah ilmu tapak yang tidaklah asing baginya sama sekali. Itu adalah tapak Buddha rulai dari India. Manusia yang terpental dilihatnya sekilas. Pakainya serba putih dengan topeng yang bercorak cukup panah tetap dipakai olehnya. Dari sini, Jieji tahu bahwa orang berpakaian putih tiada lain adalah sedang dikejar oleh mereka semua. Pengejarnya terdiri dari 4 orang. Semuanya berwajah angker. Dengan pakaian putih yang terbuka bahu dan sebelah dadanya. Semua pengejarnya bukanlah orang daratan Cina melainkan seperti biksu dari kuil-kuil India. Orang berpakaian putih itu meski terkena tapak dasyat sekali, tetapi dia masih bisa berdiri kemudiannya. Namun dengan berdirinya ia, dilihat bahwa gaya berjalan ke depannya pun sudah sempoyongan. Ini disebabkan orang tersebut telah terluka dalam cukup parah. Tetapi sepertinya keempat orang pengeroyok tidak memberi saat untuk bernafas lebih lama baginya. Di antara keempat orang, tiga orang sudah kembali menyerangnya. Sedangkan satu orang lainnya sedang berdiri melihat ke arah Jieji. Tentu keempat orang ini juga sudah tahu bahwa adanya lawan mendekati saat mereka bertarung dadakan dengan orang berpakaian serba putih. Jieji sama sekali tidak melihat ke arah orang yang memandangnya itu. Melainkan dia berdiri seakan cemas melihat bagaimana orang berpakaian serba putih itu menahan serangan kali ini. Tetapi ketika ketiga orang mendekat, orang berpakaian serba putih ini sama sekali tidak bergerak untuk melawan. Melainkan sepertinya dia terjatuh kembali. Tetapi ketiga penyerang walaupun melihat bahwa orang di depan telah terjatuh, tetap siap mengayunkan tapak untuk menghajarnya. Di saat yang sangat berbahaya itu, ketiga orang yang tadinya maju tidak sempat melihat ke samping. Lantas kesemuanya hanya tahu terpental. Seperti seseorang yang berdiri lantas ditabrak dengan hebat oleh kuda dari arah samping. Ketiga orang itu terpental hebat ke samping. Kesemuanya mengalami muntah darah hebat sebab mereka tahu bahwa penyerang kali ini menyerang ke arah rusuk mereka yang terbuka akibat lengan mereka yang sudah menuju ke depan. Ketiga orang yang terkena jurus hebat sepertinya memang terluka dalam, tetapi kesemuanya bahkan bisa berdiri kembali. Sepertinya penyerang ini bukanlah penyerang biasa. Jie Jie mengetahui bahwa setidaknya kemampuan orang-orang ini tidaklah di bawah huat think-thing yang terkena jurus yang sama sekitar dua tahun lalu. Namun, berbeda sekali-kali ini. Kesemuanya masih sanggup berdiri dan menatap dengan melotot ke arahnya. Sedangkan satu orang lainnya yang tadinya tidak menyerang sebenarnya ingin melihat bagaimana tindakan Jie Jie. Jika ada sesuatu yang tidak menguntungkan pihaknya, dia berniat untuk menolong. Tetapi adalah hal yang tidak disangkanya bahwa jurus yang dikeluarkan Jie Jie sangat cepat. Meski hendak menghindar pun tidak akan sanggup sama sekali. Apalagi untuk menghalangi jurus hebat itu. Lantas dia menatap seakan tiada percaya dengan hal yang dilihatnya saja. Salah satu di antara ketiga orang, segera menanyainya. Kenapa kau campuri urusan kita? Jie Jie hanya menatap sambil tersenyum kepadanya. Kemudian orang kedua di sampingnya menanyainya kembali. Kau sudah bosan hidup? Urusan Partai Ji Yuki pun berani kau usik? Jie Jie memalingkan kepala kesebelah, ke arah orang yang berbicara itu. Dia kemudian menjawab. Aku bukanlah orang yang suka melihat care kalian. Jika berani kenapa bukan satu lawan satu? Ilmu kalian sudah cukup hebat. Tapak Buddha Rulai bisa dikatakan ilmu nomor satu di sini. Tetapi terhadap orang yang kepayahan saja kalian berusaha mengeroyuknya. Ditegur begitu, tentu keempat orang ini tiada senang sama sekali. Lantas seorang menyahutinya. Peduli apa dengan tingkah kita? Apa urusannya dengan kau? Jie Jie tidak berniat menjawabnya. Lantas tersenyum, dia maju saja ke depan. Ke arah orang berpakaian serba putih itu. Keempat orang sepertinya tersenyum simpul yang kecil sambil saling memandang. Tidak lama, Jie Jie telah sampai ke arah orang berpakaian putih. Lantas dengan berjongkok, dia memegang pergelangan tangan orang itu. Dia berusaha untuk merabah nadinya. Dirasakan nadinya orang ini sudah sangat lemah sekali. Dia hanya beruntung tidak tewas akibat pukulan tapak dari penyerang tadinya. Sambil menghela nafas, Jie Jie lantas berdiri saja dan memandang ke arah keempat orang itu berdiri. Tetapi, lantas keempatnya sangat keheranan mendapati Jie Jie. Kesemuanya sempat saling memandang. Tidak mungkin. Tadi dia menyentuh kulit tangannya. Tetapi dia tidak apa-apa. Seseorang di samping segera menjawab. Jangan-jangan racun pemusnah raga sudah tidak ampuh lagi. Jie Jie yang mendengar percakapan mereka lantas terkejut luar biasa. Kembali dia melihat ke arah orang serba putih ini. Lantas sekali lagi dia jongkok, sambil merabah pergelangan tangan lainnya. Setelah sesaat, dia terkejut luar biasa. Nah, di orang ini di sebelah pergelangan tangan kanannya berdetak sungguh sangat kencang. Sedang sebelah pergelangan lagi tadinya malah berdenyut amat lemah. Tiada lain inilah tanda bahwa korban benar terkena racun terdasyat sepanjang zaman itu. Racun pemusnah raga diketahui setiap insan persilatan sebagai racun terampuh. Meski hanya menyentuh kulit saja, maka pori-pori terkecil pun bisa menyerap racun sehingga menyebabkan korban terkena racun ini. Setelah memahami tindakan keempat orang di depan, sesaat Jie Jie marah luar biasa. Sambil mencabut sebatang tongkat yang sengaja diselipkan ke pinggangnya dia berdiri. Kalian menggunakan carry yang licik benar. Setelah lawan kalian terkena racun, baru kalian menyerangnya. Keempatnya tertawa besar. Itu tiada lain sebab orang ini sungguh sakti sekali. Bertarung satu lawan satu pasti kita bukan tandingannya. Selain itu, dalam semalaman dia berhasil membunuh 60 murid lebih dari partai Jiuki. Lantas dengan menaruh racun di makanannya kita baru bisa mengalahkannya. Sesaat, Jie Jie berpikir. Apakah betul orang berpakaian serba putih tiada lain adalah pendekar wanita hebat yang muncul di dunia persilatan belakangan ini? Lantas tanpa banyak bicara. Jie Jie langsung menerjang bagaikan harimau kelaparan yang memangsa-mangsanya. Keempat sempat terkejut melihat gerakan yang tiba-tiba melesat ke arah mereka. Dengan berlari sambil mengarahkan tongkat ke dada lawan, dia mengancangkan tusukan ke arah dada orang yang belum terluka tenaga dalam itu. Karimati. Tutur orang dengan wajah angker melihatnya mendatangi. Dia segera merapal tapak untuk dihantamkan ke tongkat. Karena melihat gaya berlari lawan di depan, dia berpikir bahwa lawan bukanlah pesilat yang hebat. Tetapi ketika betul tapak hampir mengenai ke ujung tongkat tumpul itu. Tiba-tiba dia merasakan sakit di pipinya. Entah bagaimana caranya, tetapi orang di tengah itu terasa terpental hebat akibat tusukan tongkat itu. Gerakan awal tongkat memang adalah dada lawan. Tetapi dengan gerakan tiba-tiba, arah tongkat yang menusuk telah meminta sasaran pipi lawan. Ketiga orang di samping jiang melihat temannya terpental segera datang mengeroyuknya. Terlihat dua orang mengambil langkah ke arah punggung jiaji yang terbuka. Sedang satu orang lagi terlihat menghadapi jiaji dari depan. Kesemuanya lantas merapal tapaknya untuk segera diarahkan ke depan masing-masing. Sesaat, sinar kuning keemasan terbit. Ini tiada lain adalah ancang-ancang jurus tapak Buddha Rulai. Jiaji melihat dengan sangat jelas. Dia segera meloncat tidak tinggi. Tongkat segera seakan dibantaikan ke depan. Dia mengangkat tongkatnya sungguh tinggi ke belakang dengan tangan kiri untuk kemudian dihantamkan ke depan. Tetapi yang hebatnya, satu orang yang menyerang dari belakang segera terasa sakit sekali kepalanya. Dia terkapar sebelum tapak yang seharusnya diarahkan ke punggung lawan sampai. Lalu dengan gerakan yang sangat indah, sambil maju melayang jiaji kembali menghantamkan tongkat ke arah kepala penyerang dari depan. Penyerang dari depan sungguh tahu bahwa lawan sekarang sedang menghantamkan tongkat keras itu ke kepalanya. Lantas membentuk sebelah tapak, dia segera ingin menahan pukulan dasyat itu. Tetapi sekali lagi, tapak belum sempat ditahan olehnya. Tahu-tahu tongkat telah menyamping menghantam telinganya. Penyerang ini juga terlihat terlempar cukup jauh sekali sambil menyeret pipi ke tanah rumputan pendek. Hanya tinggal seorang saja yang masih menyerang cepat dari arah belakang. Jiaji memang telah turun ke tanah. Dia merasakan hawa tapak menusuk sedang mengarah ke punggungnya. Ketika tapak hampir sampai, dia mengelak dengan melangkah ringan saja ke samping. Tapak terasa lewat dengan sangat pelan dan tiada menyentuhnya sama sekali meski jarak antara tapak dan tulang rusuk sebelah kirinya itu adalah tidak sampai seinci. Tetapi ketika tapak telah lewat selengan, orang di samping juga terpental hebat muntah darah ke belakang. Sungguh sial orang ini sebab dia melewati daerah pertahanan sebelah kirinya Jiaji. Justru Jiaji sedang memegang tongkat dengan tangan kiri. Maka muka orang inilah yang sedang bergerak cepat malah menghantam ujung tongkat yang tidak bergerak. Tetapi ini adalah semua gerakan dari ilmu pedang surga membelah itu. Dengan memadukan ilmu pedang surga membelah dan gerakan ilmu menghindar dari partai surga menari. Maka semua gerakan jurus malah tambah berbahaya. Jika saja tadinya Jiaji memegang pedang, maka semua lawannya tentu sudah tiada bernyawa. Dan yang hebatnya adalah Jiaji bergerak leluasa dengan ilmu pedang surga membelah. Seakan Jiaji tidak menyerang, melainkan bertahan. Seakan dia tidak bertahan tetapi menyerang. Atau bisa dikatakan dia diam saja. Sungguh sebuah ilmu pedang yang nanrumi tetapi sangat sederhana luar biasa. Jiaji dalam dua bulan sudah memahami 1-2 dari seluruh gerakan 10 ribu langkah dewa dari buku kitab pemberian Dewa Lau. Keempat orang yang terlempar sudah mampu berdiri lagi. Tetapi kondisi mereka benar tiada jauh berbeda dengan orang berpakaian serba putih itu. Lantas mereka berniat beranjak segera pergi dari sana. Jiaji yang melihatnya sama sekali tiada berniat untuk menahan mereka. Bagainya betul tiada gunanya sama sekali lagi untuk membunuh. Akhir-akhir ini Jiaji memang mengalami hal sulit yang sungguh banyak. Dia memutuskan tidak akan sembarangan membunuh lagi mengingat dalam diri manusia kadang terdapat banyak hal yang susah dipecahkan dalam bentuk kata-kata. Membunuh atau dibunuh seperti sebuah permainan sandiwara yang suatu hari haruslah berakhir dan untuk memahami manusia secara seutuhnya memang adalah hal yang sangat susah. Jiaji segera membopong orang misterius ini sambil berjalan pelan dia menuju ke arah kuil. Sedangkan kesemua persilat India itu sudah kabur. Jiaji menaruhnya di atas jerami di dalam kuil yang tiada berpenghuni itu. Kemudian, sekali lagi dia merabana di orang ini. Jiaji tahu bahwa dia adalah seorang wanita. Oleh karena itu, dia bertindak tetap sopan. Tetapi karena tahu bahwa dia terkena racun paling dasyat, Jiaji juga berpikir untuk menolongnya. Lalu tanpa banyak bicara, dia segera menuju ke arah belakang dari kuil. Banyak lemari serta barang-barang yang masih terlihat utuh adanya. Dia mencari perlaci di lemari yang agak besar untuk menemukan sesuatu benda. Setelah mencari lumayan lama, dia akhirnya menemukan sesuatu yang dicarinya itu. Tiada lain tentunya adalah cerum perak untuk menawarkan racun pemusnah raga. Dia segera bergerak ke arah wanita bertopeng itu diletakkan tadinya. Dia melihatnya dengan degup jantung yang lumayan keras sewaktu mendekatinya. Dia berharap bahwa nafas dari wanita bertopeng ini masih belum putus. Segera saja, dia merabana dinya. Tetapi masih tetap tidak berubah sama sekali. Nadi sebelah lengannya adalah detakan ringan sekali, sedang sebelahnya detakan nadi kencang. Segera Jaiji tersenyum lega mendapatinya. Dia tahu dengan benar bahwa untuk menawarkan racun ini adalah hanya ada satu kera. Yaitu menusuk jarum perak kekening korban. Jika tepat, maka korban akan memuntahkan cairan berwarna perak dari mulutnya. Tetapi kali ini Jaiji sungguh berbeda dengan saat sekitar 16 tahun lalu. Saat dia menusuk jarum ke arah kekening suven. Hatinya tidaklah semantap sekarang. Apalagi dia tidak mengenal wanita bertopeng ini, maka 1-2 perasaan dilemanya sudah terlepas. Setidaknya di hatinya betul tidak ada ganjalan yang sungguh bisa membuatnya salah langkah. Lantas dengan tangan pelan, dia berniat menarik topeng dari wanita untuk mencari nadi dikeningnya. Tetapi kemudian dia teringat akan sesuatu hal. Hari sebenarnya sudah sangat senja, sebentar lagi akan gelap. Oleh karena itu, sebelum Jaiji benar ingin membuka topengnya, dia segera berjalan ke arah samping dan menyalakan api terlebih dahulu. Melalui dua buah tongkat kayu panjang, dia berdirikan di arah wajah Nona bertopeng. Kali ini dia merasa telah siap. Di tangan kirinya, dia memegang jarum perak. Sedang tangan kanan dia hendak menarik topeng untuk mencari titik kening Nona. Tetapi saat tangannya baru mengenai topeng. Tiba-tiba, tangannya ditepis dengan keras sekali. Mendapat tepisan tangan dari wanita bertopeng membuat Jaiji segera terkejut. Sebab yang lihainya adalah tepisan tangan dari wanita ini tetap sangat keras meski dia sudah terluka dalam dan teracun parah. Dan Jaiji mau tidak mau salut terhadap tindakan tiba-tiba darinya. Lantas, Jaiji mengatakan sesuatu padanya. Kamu terkena racun terdasyat zaman ini, racun pemusnah raga. Oleh karena itu, aku akan berupaya mengeluarkan racun itu sekarang juga. Janganlah kamu terkejut. Wanita bertopeng ini tidak menyahuti Jaiji sama sekali. Samar-samar Jaiji bisa melihat bola matanya dari balik topeng itu. Dia mengamati Jaiji dengan pandangan yang bengong saja beberapa lama. Jaiji yang melihat tindakannya, segera tersenyum. Lantas kembali dia menutur. Hanya ini saja care untuk mengeluarkan racun itu dari dalam tubuhmu. Sembari berkata-kata, Jaiji segera mengancangkan kembali jarum perak itu. Tetapi wanita bertopeng tidaklah menyahutinya sama sekali. Dia terlihat menarik topeng ke bawah. Jaiji juga heran kenapa tidak dilepas saja topengnya. Tetapi karena saat itu adalah saat yang cukup genting, maka dia tidak menanyainya. Topeng memang telah melorot tetapi hanya sebatas sejari di atas alisnya. Sehingga kening dari wanita bertopeng ini sudah bisa dilihat secara jelas. Dengan sebelah jari kanan, Jaiji mencoba merabah nadi di keningnya. Cukup lama juga Jaiji mencari nadi di kening wanita ini. Karena keadaan cukup gelap, maka tiada care lain. Jaiji hanya berusaha merasakan detakan pelan dari nadi keningnya. Tidak lama, dia sudah mendapatinya. Segeralah terbit senyum di wajahnya. Meski wanita di depan ini belum dikenalnya, tetapi karena dia merasa tugasnya kali ini cukup berat, maka tanpa terasa keringat telah membasahi wajahnya. Terlihat Jaiji cukup tegang juga karena bagaimanapun dia pernah salah melakukannya. Sedang wanita bertopeng setelah melorotkan topengnya, sepertinya tidak bergerak sama sekali. Namun, Jaiji bisa mendengar suara nafasnya yang pelan muncul dari balik topeng. Ini adalah penentuan hidup mati wanita ini. Tetapi jika aku tidak tegas, maka lebih gawat lagi sebab dia akan tewas karena keracunan. Begitulah pemikirannya. Tidak lama, Jaiji yang berusaha mengendalikan dirinya terasa siap sepenuhnya. Dia tidak mengingat lagi saat-saat ketika dia menusukan jarum tersebut dan gagal. Dengan mati yang tajam memandang kekening wanita bertopeng, sesaat dia melaksanakan aksinya. Jarum yang dipakai untuk ditusuk di tangan kiri langsung saja mengarah ke nadi kening. Dan secara tepat terasa sebab darah di nadi itu segera munkrat keluar sekira setetes. Tidak disangka untuk menusuk nadi pun harus kekeluarkan kemampuan ilmu pedang, tutur Jaiji sambil tertawa keras. Lalu dia melihat ke arah si topeng. Dia langsung menarik kembali ke atas topengnya untuk membetulkan posisinya. Sesaat kemudian, si topeng merasa mual sekali. Dari dalam perutnya seperti bergoncang hebat sebuah energi hendak keluar. Lalu dengan cepat, dia menarik topeng sambil membelakangi Jaiji. Lantas terdengar suara muntahnya sekali. Jaiji melihat tindakannya juga merasa sangat was-was. Ingin sekali dia melihat apa yang dimuntahkan wanita bertopeng itu. Tetapi mengetahui bahwa si topeng tidak ingin memperlihatkan wajahnya, maka segera dia urungkan niatnya. Dia tetap duduk di jerami sambil dibelakangi oleh si topeng. Setelah memuntahkan sesuatu dari isi perutnya, rupanya si topeng segera berbalik kepadanya. Dari balik lubang mata, dia memandangi Jaiji cukup lama sekali. Jaiji merasa kikuk dipandangi seorang wanita seperti begini. Lantas untuk mengalihkan pandangan wanita itu, dia berpura-pura melihat ke arah belakang tempat tadinya dimuntahkan sesuatu oleh si topeng. Sungguh girang Jaiji mendapatinya. Karena dilihatnya jelas sekali bahwa yang termuntah olehnya adalah cairan perak. Dan ternyata cukup banyak sekali. Mungkin hampir satu mangkok penuh cairan itu jika tadinya dia memuntahkannya. Tetapi pandangan wanita ini sama sekali tiada berubah. Dia tetap memandang ke arah Jaiji sambil tidak bersuara. Melainkan pandangannya malah terasa sangat aneh bagi Jaiji. Sesaat, bahkan dirinya merasa sungguh merinding mendapatinya. Sudah keluar racun di dalam tubuhmu. Tetapi kali ini harus dialirkan tenaga dalam lagi untuk membuatmu bisa bertahan hidup. Tetapi kata-kata Jaiji sama sekali tidak dijawabnya. Dia tetap memandang serius saja ke depan. Lantas, segera Jaiji menuju ke arah belakang punggungnya. Dia berpikir sesuatu hal saat dia sampai di belakang punggung wanita ini. Tenaga dalam di dalam tubuhku memang masih tinggi dan cukup untuk mengalirkannya ke semua organnya. Tetapi jika ku salurkan ke semuanya, maka diriku sudah kehilangan tenaga dalam lagi. Dia berpikir sesaat. Tetapi si topeng sepertinya tidak berbalik sama sekali. Dia tetap melihat ke depan saja tanpa menjawab ataupun bergerak. Jaiji sempat berpikir lama juga. Sampai kemudian terlihat dia tersenyum puas. Penaga dalam di dalam tubuhku meski tinggi, tetapi sama saja tidak mampu ku neutralisir. Dan lama-kelamaan juga akan habis terkikis. Lebih baik ku salurkan kepada orang yang membutuhkannya. Dengan gaya yang mantap, dia sudah duduk bersilah. Dan terdengar suara Jaiji yang menarik nafas dalam-dalam seiring dilekatkan tapaknya ke punggung wanita bertopeng ini. Hawa di dalam ruangan segera terasa menggumpal hebat sekali. Desiran angin di luar yang terasa dingin seakan tertarik masuk ke dalam ruangan. Jaiji kali ini tiada tanggung-tanggung mengobati wanita bertopeng yang tidak dikenalnya. Dia salurkan seluruh energi dirinya dan energi hasil penyerapan dari Yul Yang Su yang sesungguhnya masih membludak. Cukup lama kemudian, Jaiji sudah berhenti mengalirkan energinya. Dan saat itu telah tengah malam buta. Maka bisa dikatakan dia telah mengalirkan energinya sampai 5 jam lebih. Pemuda bermandikan keringat di seluruh tubuhnya. Begitu pula wanita bertopeng itu. Tetapi masa kritis telah lewat seluruhnya. Hasil akhirnya adalah wanita itu tentu bertambah kuat dua kali dari sebelumnya. Sedangkan Jaiji malah telah kehilangan semua energi dari dalam tubuhnya. Entah pantas atau tidak bagi Jaiji yang mengeluarkan semua kepandainya kepada orang yang tidak dikenalnya itu. Tetapi dari dalam hatinya, dia berpikir bahwa suatu saat energi akan habis juga karena sudah lebih dari sebulan dia tidak menemukan care untuk menetralisirnya. Terlihat Jaiji kelelahan sekali. Sedang wanita bertopeng sudah bernafas sangatlah teratur. Energinya sudah terkumpul dengan baik sekali. Sesaat, wanita itu berbalik tubuh untuk melihat ke arah Jaiji. Dia tetap menatapnya seperti caranya tadi. Tanpa bergerak dan tanpa berkata apa-apa. Sedang Jaiji yang kepayahan segera bersandar di sebelah tembok itu. Sambil terasa nafasnya yang terengah-engah, dia memberikan komentar. Sekarang semua sudah beres.